Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya adalah peserta LATSAR CPNS Angkatan ke-13 Dalam hal ini saya akan membahas seputar analisis isu-isu kontemporer dalam sikap perilaku bela negara Dimana mentor kami saat itu adalah Bapak Muhammad Ari Rahmadi Ada pun outline presentasi ataupun pemaparan saya pada hari ini Yaitu seputar bagaimana paparan ataupun gambaran umum Kemudian perubahan lingkungan strategis dan isu kontemporer yang mengancam negara kesatuan Republik Indonesia Harapannya setelah mengikuti pemaparan ini Kita mampu memahami konsep perubahan lingkungan strategis Mengidentifikasi isu-isu kontemporer yang mengancam keberlangsungan negara kesatuan Republik Indonesia Serta menerapkan teknik analisis isu kontemporer dalam pelaksanaan tugas-tugas pegawai negeri sipil Dimana yang pertama yang harus kita tekankan adalah Kita harus memaknai filosofi perubahan Dimana di dunia ini perubahan itu adalah suatu keniscayaan Dan sesuatu yang mesti menjadi bagian penting dalam kehidupan kita Bahkan di dunia bisnis sendiri apabila kita tidak berubah Maka kita akan punah ataupun mati Terlebih lagi di dunia pemerintahan Berubah atau kehilangan kepercayaan publik Publik trust Maka dalam pembangunan sumber daya manusia Kita menyadari kunci utama Memwujudkan Indonesia Emas tahun 2045 Di mana kita menyadari Adanya visi RPJM keempat Kemudian didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing Serta Kita mampu Fokus pada pembangunan manusia Kita menyadari bahwa Ketika Bapak Presiden Jokowi Memberikan pesan kepada kita Bahwa Bapak Jokowi Dalam hal ini Sangat concern Dalam pembangunan sumber daya manusia Hal ini didasari Komitmen beliau Di mana pernyataan beliau ketika itu adalah Saya tidak mau birokrasi Pekerjaannya hanya sending-sending saja Saya minta Dan akan saya paksa Bahwa tugas birokrasi adalah Making delivered Di mana tugas birokrasi itu Menjamin agar Manfaat program Dirasakan oleh masyarakat Tetapi Dalam kehidupan Perjalanannya Terutama bagi kita Di negeri ini Tantangan Dalam mencapai tujuan itu Begitu banyak sekali Kita menyadari saat ini Kita sedang dilanda oleh Covid-19 Di mana Covid ini adalah merupakan Bagian daripada realita kita Maka masyarakat harus menjalani Pola hidup New normal Dan berdamai dengan virus Corona Hingga Vaksin ini Benar-benar ditemukan Update terakhir pada tanggal 14 Juli 2020 Pukul 12 Bahwa dikonfirmasi Telah terjadi Luar biasa perkembangan Jumlah terpapar Covid-19 di Indonesia Di mana terkonfirmasi 78.572 Yang sembuh adalah 37.636 Dan yang meninggal dunia Kurang lebih 3.710 Maka Kita sebagai warga negara Harus mampu Mengamati Kondisi seperti ini Dan Terutama lagi Harus mampu Waspada Sabar-sabar semuanya Maka Dalam menyikapi Perubahan Di era Saat ini Di mana tantangan zaman Begitu kompleks Maka Kita Setidaknya Mampu memiliki Top skill Di era digital Antara lain adalah Kita harus mampu Memiliki Critical thinking Kemudian People management Creativity Kemudian Emotional intelligence Service orientation Coordinating Judgment and decision making And cognitive flexibility Kita masih ingat Dari pernyataan Einstein Ketika itu Einstein Pernah menyebutkan Bahwa jika saya Diberi waktu Satu jam Untuk menyelamatkan dunia Maka saya akan Menghabiskan Waktu 55 menit Untuk Menganalisis Masalah Dan 5 menit Untuk memutuskan Solusi terbaik Maka Sebagai CPNS Kita Menyadari bahwa Tidak ada Kata yang Paling tepat Selain Untuk kita Berubah Dan mampu Menyikapi Perubahan Yang ada Di sekitar kita Bagaimana Kaitannya dengan Isu-isu strategis Dengan aktualisasi Diklat ini Terutama Kita yang lagi Latsar JPNS Maka Sebagai Seorang Atau Calon Pegawai negeri Kita harus Mampu Menganalisis Isu-isu Kontemporer Nasional Dan global Dimana Isu-isu itu Harapannya adalah Untuk memberikan Pemahaman Dan penyegaran Kepada Publik Nantinya Rekan-rekan Semuanya Sahabat-sahabat Semuanya Kita harus Paham Secara mendasar Bahwa sebenarnya Isu yang terjadi Saat ini Adalah Sangat kompleks Sehingga Tidak Cukup Bagi kita Ketika kita Membaca Suatu isu itu Selesai dalam Suatu hari saja Tetapi Kita harus melihat Cakupan Kompetensi Dari analisis Isu itu Setidaknya Ada tiga Yang pertama Ialah Environmental Scanning Problem Solving Dan Analisis Dimana Harapannya Bahwa ketika Kompetensi Analisis Isu ini Bisa kita Pahami dengan Baik Maka kita Akan Mampu Mengidentifikasi Dan memberikan Pilihan Kebijakan Ataupun Program Kegiatan Dan tahapan Kegiatan Untuk Melihat Situasi Dan kondisi Para Peserta Dan Rekan-rekan Semuanya Di dalam Isu-isu Kontemporer Yang kita Amati Dan kita Lihat Secara Nyata Di dunia Ini adalah Yang paling Sering Dan sering Kita pakai Adalah Revolusi Industri 4.0 Yang mengubah Sendih-sendih Kehidupan Dan Ketika Dunia itu Semakin Maju Maka Kejahatan Dunia Digital Dan Terorisme Serta Radikalis Juga akan Selalu Mengikut Dan yang Tidak kalah Pentingnya Lagi adalah Ancaman Daripada Penyalahgunaan Narkotika Maka Harapannya Kita Bisa Melihat Bahwa Sebenarnya Yang terjadi Saat ini Adalah Kemampuan Kita Mengantisipasi Berbagai Hal-hal Yang berdampak Negatif Atau Bahkan Sebaliknya Yang memberikan Perubahan Positif Bagi kita Terutama Yang bekerja Di dalam Sektor Pemerintahan Maka Peran Pemerintah Sangat penting Dan Terutama Bagi kawan-kawan Yang sedang Menjalani Lansar Tentu Memiliki Respon Positif Terhadap Implikasi Daripada Reformusi Industri Ini Dan Seperti Yang kita Sadari Bahwa Salah Satu Yang sedang Berdampingan Dengan Kita Adalah Disrupsi Daripada New Normal Dimana Perkembangan Artificial Intelligence Mesin Pembelajar Robo Tekno Nano Printing Digital Genetic And Biotechnology Menjadi Bagian Daripada Revolusi Industri 4.0 Maka Kita harus Benar-benar Menyadari Bahwa Isu-isu Global Yang Melanda Kehidupan Kita Kita Bisa Tidak Tinggal Diam Tetapi Harus Mampu Mengambil Peluang Dan Mampu Mengantisipasi Hal-hal Yang Membuat Kita Akan Jauh Lebih Baik Hal Yang Sangat Mengerikan Ketika Kita Berada Di Dalam Dunia Digital Yaitu Kejahatan Dunia Digital Itu Sendiri Dan Merabaknya Paham-paham Terorisme Ataupun Radikalisme Karena Sumber Bacaan Yang Ada Di Dunia Maya Itu Sangat Luar biasa Sekali Banyak Yang Mengatas Namakan Agama Kemudian Mengidentifikasi Pemahaman Daripada Radikalisme Itu Sendiri Bahkan Sampai-sampai Ingin Mengubah Konsepsi Daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia Maka Harapannya Bahwa Ketika Kita Menjadi Seorang Aparatur Sipil Negara Kita Harus Memberikan Pemahaman Yang Terbaik Kepada Rekan-rekan Kita Kepada Mahasiswa Kita Untuk Kita Mengambil Langkah Bahwa Memang Negara Kesatuan Republik Indonesia Ini Adalah Rumah Kita Untuk Kita Berkarya Dan Untuk Kita Mencari Kehidupan Yang Baik Terima kasih Barangkali Ini yang Bisa Saya Sampaikan Pemamparan Singkat Seputar Perkembangan Dan Isu-isu Kontemporer Yang Melanda Kehidupan Kita Saat Ini Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh